Hai ketemu lagi sama aku dan ya kalian bisa lihat ini ada segepok makeup Wardah yang akan aku gunain untuk recreate look kali ini di video ini ya hari ini aku mau recreate looknya seri Larissa yakni Wardah Universe Setful dan video ini juga sekaligus video submission aku dan ya let's get started pertama aku mau pakai sunscreennya Wardah dulu dia punya SPF 30 dan dia bagus banget dipakai karena dia bisa melindungi kulit aku dari Sina UVA UVB ya dan kita bawa aja ke seluruh muka habis itu aku pakai jagoanku ya hydrating aloe vera selalu dan always pakai ini karena dia menyelamatkan kulit keringku yang retak-retak dan lagi kusam banget dengan cuaca yang tiba-tiba panas dingin panas dingin panas dingin gitu ya jadi aku mempersiapkan kulit aku supaya dia ketika pakai foundation enggak pecah-pecah dan aku pakai foundationnya Wardah ini yang nomor tiga sandy beige ya ini dikocok dulu safe before use karena ada tulisannya disitu jadi emang harus dikocok dulu ya oke aku mau berubah jadi macan enggak ya oke ini aku kasih di seluruh muka dan nanti bakalan aku apa namanya blend pakai spon bala bala aku ini spon bala bala yang selalu menemani aku ya karena aku belum punya beauty blender mungkin nanti ketika sudah ada beauty blender spon bala bala ini akan aku musiumkan ya oke di blend aja sampai rata ke seluruh muka dan aku nggak tahu kenapa ya itu cahayanya atau apa kenapa tangan aku kelihatan hitam banget kayak gitu I don't know why oke lanjut aku ambil lagi foundationnya yang tadi untuk aku jadiin concealer karena aku nggak punya double function kitnya Wardah aku udah nyari lagi ya dan belum ketemu alias belum ada oke aku taruh aja di tempat-tempat yang emang pengen aku tonjolin atau emang pengen aku tutupin imperfectionnya kayak ini si mata panda aku yang aku tutupin pakai concealer concealer bukan concealer sih sebenarnya concealer concealeran atau concealer yang terbentuk dari foundation tadi ya apa sih nggak jelas deh oke lanjut aja sampai rata dan ini aku ambil lagi karena aku mau nge-set nanti buat concealer untuk alis ya supaya dia nggak terlalu cair abis itu aku pakai badaknya pada ini yang compact powder yang everyday dan ini nomornya juga tiga namanya ivory aku suka banget sama badak ini karena dia bikin kulit aku tuh warnanya bukan yang kusam tapi dia bikin kulit aku warnanya jadi kuning tapi kuningnya yang kuning bagus ya dan aku cuma taruh di bawah mata aku aja next aku mau pakai alis ya mau browsing dulu aku pakai pensil alis yang warna hitam again aku tuh nyari-nyari bener-bener nyari yang warnanya coklat dan di semarang tuh susah banget dicari ya aduh yang coklat tuh habis terus jadi ya udah aku pakai yang hitam dan bakal aku akalin lagi pakai eyeshadow nya wadah yang coklat ini sebagai isiannya ya aku bingkai tadi pakai yang hitam ini aku isi pakai eyeshadow nya wadah yang coklat diisi aja oke sampai emang rata dan masuk semua kena semua jadi nggak ada yang bolong nggak ada yang gap ya abis itu aku bakalan sikat ini karena tadi kan belum disikat jadi supaya warnanya lebih membaur dan supaya yang depan itu lebih kelihatan ada gradasi warnanya yang depan lebih ke coklat muda gitu dan yang belakang lebih ke arah coklat kayak hitam gitu ya jadi lebih cantik nah ini aku mau pakai concealer yang aku buat di foundation tadi supaya alis aku lebih tegas dan tentunya lebih rapi ya aku pakai di bawah dan di atas juga ini supaya lebih rapi aja sih karena alis aku tuh nggak beraturan gitu ya apalagi jadi tadi bentuknya juga kurang rapi jadi aku rapi lagi pakai concealer yang ini hal yang sama aku lakuin juga di alis yang satunya aku conceal atas dan bawah supaya mereka sama rapinya dan tentunya juga sama bagusnya biarpun nggak twins ya setengahnya mereka sama-sama cantik dan bala sudah jadi oke aku ambil eyeshadow passionatenya Wardah dan aku mau pakai yang warna paling muda ini ke seluruh kelopak mata aku for your information kelopak mata aku tuh gede banget ya dan lipatannya juga banyak banget jadi ya udah nggak apa-apa disyukuri aja itu adalah karunia dan rezeki ya oke kita pakai semuanya ke seluruh kelopak mata aku ini warna yang paling muda dari eyeshadow passionate ya passionate nya Wardah di blend 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 terus sampai warnanya bisa rata dan tentunya sampai bisa kelihatan bagus terus aku mau ambil yang warnanya yang paling coklat ini masih dari eyeshadow passionate nya Wardah untuk mata bagian luar aku dan aku ini pakainya nggak langsung yang ambil banyak terus aku langsung taruh gitu tapi aku build sedikit demi sedikit supaya dia warnanya bagus ya dan intensitas warnanya tuh nggak yang langsung blok hitam atau blok coklat gitu aku blend lagi blend lagi sampai aku menemukan warna yang emang aku inginkan ya oke hal yang sama aku lakuin sama mata yang satunya juga dan sebenarnya setelah ini aku pakai eyeshadow nya Wardah yang nude colors classic yang warnanya agak pink gitu tapi nggak tahu kenapa mungkin HP aku tiba-tiba mati gitu ya nggak ngerekam nah ini warna yang paling tengah ini yang di tengah aku pakai itu sebenarnya cuman karena aku shootnya pakai HP jadi aku nggak sadar kalau dia ternyata mati gitu ya oke aku ambil warna paling mudanya di eyeshadow nya wadah yang nude colors classic juga untuk inner corner aku supaya mataku lebih pop out ya lebih bright aku pakai bener-bener hati-hati supaya dia apa namanya nggak keluar-keluar gitu loh jadi dia pas banget di inner corner aku dan aku pakainya cuman pakai spons dari eyeshadow nya Wardah emang sih kalau misalnya kita pakai sponsnya sendiri tuh warnanya jadi lebih pop out gitu ya nah itu udah jadi aku mau ambil lagi yang warna coklatnya di eyeshadow passionate ini untuk bagian bawah mata aku supaya nggak ada apa namanya nggak ada gap aja jadi dia yang atas udah ada coklatnya yang bawah juga aku mau kasih coklat jadi lebih menyatu ya riasan matanya oke kita blend 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 dan blend mata yang satunya juga sama aku kasih di bawahnya warnanya juga coklat ya ya iyalah oke 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 di build up aja kalau emang kamu ngerasa warnanya belum sesuai dengan keinginan kamu abis itu aku mau pakai pensil lainnya wadah ini yang white dan aku mau pakai ini di waterline aku yang bagian bawah supaya mata aku juga makin kelihatan pop dan dia makin kelihatan agak besar gitu ya jadi lebih kayak doll up doll up gitu tapi ya walaupun udah gede sih matanya next aku pakai mascaranya Wardah ini yang aqua lace aku suka banget sama mascara ini karena dia base nya kan water ya jadi gampang banget ketika kita udah cuci muka aja dia udah bakalan hilang dan nggak bikin mata pandai yang berlebihan aku pakai ini di bulu mata atas dan bulu mata bawah aku cukup di build up aja supaya nanti bisa kelihatan bulu matanya karena belum kelihatan ya bulu mata aku jadi harus di build up terus sampai dia bisa kelihatan nantinya hal yang sama aku lakuin juga di mata satunya mata sebelah kiri aku atas bawah atas bawah aku kasih semuanya dan aku build up terus ya dan ya ini udah mulai kelihatan bulu mataku tazam lanjut aku mau pakai speedo liner nya Wardah ini tuh enak banget karena dia waterproof dan dia tahan lama ya kecuali kamu kalau misalnya mau ngilangin itu pakai remover ya dia bakalan langsung ilang sih ya cuman dia kalau nggak diapapain dia tahan lama banget dan dia bagus intinya lanjut lagi aku mau pakai black liner nya Wardah untuk tightline mataku supaya nggak ada gap warna sih sebenernya karena yang atas tadi udah pakai liner udah dikasih mascara dan nanti kan pasti pakai bulu mata jadi aku kasih tightline dulu nah aku udah pakai bulu mata tuh oke tadi aku ambil warna coklat di eyeshadow nya Wardah yang passionate untuk shading eyeshadow ini tuh gunanya banyak banget aku bisa pakai dia di alis aku bisa pakai buat shading dan aku juga bisa pakai dia sesuai dengan kegunanya yakni eyeshadow jadi kalian nggak bakalan rugi kalau misalnya kalian beli itu diakal-akalin aja oke ini aku lagi ngebentuk hidung aku yang investasinya agak kurang sedikit tapi nggak apa-apa Alhamdulillah ya rezekinya segitu dan di build up aja jadi sedikit demi sedikit terus nanti diratain gitu biar warnanya nggak pop out jelek gitu aku ambil brush yang lain yang masih bersih dan aku blend lagi warnanya supaya nggak ada harsh line dan supaya nggak keliatan aja kalau misalnya itu tuh dibentuk sengaja gitu loh ya tetap keliatan sih cuman lebih halus gitu ya jatohnya nah aku ambil lagi ini warna paling muda dari nude colors klasiknya wadah dan so sorry aku lupa untuk ketuk HP aku karena aku cuman shoot pakai HP jadi kalau misalnya aku mau shoot aku harus ketuk layarnya dulu cuman aku tadi lupa jadi blur kayak gini sorry banget ya oke eyeshadow yang paling muda itu aku pakai untuk highlight supaya idung aku lebih mancung kipit bau aku lebih menonjol dan tulang pipi aku juga lebih menonjol ya dipakainya pakai kuas aja next aku pakai apa namanya ini blush onnya Wardah yang CDD dan aku nggak contouring juga ya karena aku ikutin kas serial jadi aku cuman mau kasih warna aja di bagian HP aku dan bam aku tiba-tiba tuh kaget uh kenapa banyak banget gini keluarnya tapi it's okay nanti jatohnya dia bagus tenang aja dan dia bakalan bikin warna kulit kamu tuh jadi lebih hidup jadi nggak usah takut kalau misalnya kebanyakan di blend aja terus sampai dia nanti bisa warnanya sampai jatoh ke warnanya sesuai dengan keinginan kamu ya oke aku blend aja terus ya jadi aku sapu-sapuin terus pakai kuas aduh highlighternya jadi kegeser sedikit ya jadi agak ilang tapi tenang aja ini aku mau tambahin karena aku pengen agak bersinar sedikit biar shiny like a star ya jadi aku tambahin lagi highlighternya tetep ya pakai eyeshadow-nya Wardah yang nude color classic tadi oke pipi yang satunya juga aku tambahin supaya nggak jompleng atau supaya nggak ada gap juga ya oke dan ya akhirnya nggak blur lagi aku mau pakai lipstick ini lip creamnya Wardah yang nomor 3 namanya see you late ya aku suka banget sama lip cream ini dan pertama kali dia keluar aku langsung falling in love sama lip creamnya Wardah yang nomor 3 ini karena warnanya yang nude tapi tetep warm masih ada hintingnya gitu uh pokoknya cocok banget apalagi buat kamu yang suka tampil natural ini pasti cocok banget buat kamu ya oke dan aku pakai aja ke seluruh bibir ya 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 bibir dan ini looknya sudah jadi so ta-dang semoga kamu suka sama looknya dan terimakasih juga udah nonton video aku wish me like thank you and see you next time bye bye bye